Selamat datang kembali di Perkuliahan Jarkong setelah kita tidak bertemu dua pakan untuk ujian. Saya akan bagi perkuliahan kita seperti biasa menjadi tiga sesi. Yang pertama saya mau nge-refresh dulu mengenai metode perkuliahan kita untuk mengklarifikasi, mengingatkan kembali apa yang teknis yang kita lakukan dan sebagainya. Kemudian sesi dua saya persilahkan kalian kalau ada yang mau diklarifikasi mengenai materi sebelum UTS maupun materi sekarang. Yang sudah beberapa membaca buku, beberapa sudah membaca slide, beberapa sudah menonton video. Baru nanti setelah itu kita akan bahas materinya. Materinya cukup banyak, cukup padat. Setidaknya pada pertemuan kali ini akan dibahas topik mengenai DHCP, not, SDN, oke itu mungkin sedikit saja saya salah naruh slide. Di SDN dibahas masih dua minggu lagi. Maghribing algoritmes ada dua, jadi lumayan banyak. Dan karena waktu maghrib di tempat saya sudah bergeser, sekarang maghrib di tempat saya jam 4. jam 4. Maghrib di tempat saya jam 4. Dan Aisyahnya jam 5.30. Jadi saya nggak akan break dulu. Saya akan bablas saja. Kalau ada kalian yang mau sholat asar di tengah jalan, saya roksifkan. Nggak ada masalah, nggak usah izin. Langsung sholat saja dan join lagi. Sudah berapa orang? Tadi saya ngulur waktu, soalnya belum pada masuk. Oke, 37. 37 orang, oke nggak apa-apa. Saya sekarang mau remain. 5-10 menit lah saya mau remain. Oke. Setelah pertengahan setengah semester ini, saya mau mengingatkan kembali, kalau kuliah JAKOM itu, saya, Pak Ari, dan para asdos, itu sudah memutuskan untuk menggunakan pendekatan flip classroom. Ya, untuk pembelajaran. Mungkin kalian juga pernah ketemu dengan pendekatan flip classroom yang lain, terutama Bu Kasiah mungkin ya, dan Pak Ari Budi Sampasok. Karena saya juga meniru dari mereka berdua. Dan saya merasa pendekatan tersebut sangat cocok untuk kuliah JAKOM. Saya mau merimain role saya di kuliah flip ini, di kuliah dengan pendekatan flip classroom. Yang berbeda dengan traditional classroom yang mungkin kalian experience di mata kuliah yang lain, di flip classroom, posisi saya di sini bukan sebagai sumber ilmu. Bukan sebagai sumber ilmu. Dan kalian datang ke kelas ini untuk duduk manis dan menerima ilmu. Itu adalah role dosen dan mahasiswa di kelas tradisional. Kalau di kelas flip, role saya adalah sebagai fasilitator, yang fungsinya mengklarifikasi, memberi petunjuk, dan tempat bertanya. Barangkali ada yang bisa saya jelaskan. Kalau begitu, Bapak nggak ngapain yang di kelas. Iya, dalam fungsi flip classroom, bukan nggak ngapa-ngapain, tapi saya tidak memberikan ilmu. Jangan jadikan saya sebagai sumber ilmu. Maka ada dua hal yang penting dalam pendekatan flip classroom ini. Pertama, sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran yang disediakan sebisa mungkin harus kredibel dan valid. Oleh karena itu, sumber pembelajaran yang digunakan di kuliah ini langsung ke penulis bukunya. Videonya langsung disampaikan, pre-recorded material langsung disampaikan oleh Profesor Jim Kuros. Siapa Profesor Jim Kuros? Itu yang nulis buku teks buat kuliah ini. Slide-nya, ini slide ini, rujukannya adalah dari Profesor Jim Kuros juga. Saya modifikasi sedikit, tapi secara umum materinya adalah beliau. Ini insya Allah valid nih. Valid banget. Beliau sudah berpengalaman puluhan tahun dalam bidang computer network. Saya juga dulu kuliahnya pakai buku ini. Jadi insya Allah valid. Di luar itu, kalian juga bisa cari. Nggak terbatas, dimanapun internet, dan sebagainya. untuk mencari sumber pembelajaran. Concern yang kedua dalam kuliah klip ini. Ketika kuliah datang, kalau di tradisional, kalian datang kan memang duduk manis dan untuk mendengarkan dosen ngomong ya. Terus nanti kalian hafalkan atau konstruk pengetahuan kalian berdasarkan apa yang diomongin dosen di kelas. Dan nanti di akhir dosen akan menguji kalian berdasarkan ilmu atau knowledge yang disampaikan oleh dosen di kelas. Nah, kalau di flip, yang harus dilakukan adalah mahasiswa datang ke kelas dengan pre-knowledge. Pre-knowledge itu nggak mesti udah baca buku, udah nonton video. Nggak harus sih. Kalau kalian merasa males baca buku, males nonton video, juga terserah kalian sih. Nggak ada urus, nggak ada masalah sih. Saya nggak akan memaksa kalian untuk melakukan itu. Tapi ada pre-knowledge lain. Mungkin kalian udah ngambil kulit OS, udah ngambil kulit lain. Itu semua pre-knowledge itu. Dan ketika datang di kelas, yang kalian lakukan, yang mahasiswa lakukan adalah kalian klarifikasi ke saya sebagai fasilitator di kelas ini mengenai pre-knowledge yang sudah kalian konstruk. Nggak tahu nggak sih saya kemarin belajar kalau satu tambah satu itu dua. Kata saya, oh udah, betul. Terus ada yang lain, masa sih Pak, saya kemarin kayaknya baca link ini, buku ini, bagian ini, katanya satu tambah satu, katanya satu tambah satu itu jawabannya satu nol. Terus saya, iya betul juga. Terus saya jelaskan nanti, oh yang kamu baca itu sebetulnya sistem bilangan desimal, satu lagi sistem bilangan binary. Durunya betul. proses itu yang disebut sebagai knowledge construct. Sehingga, pengalaman masing-masing mahasiswa dalam belajar itu nggak akan mungkin persis sama. Tapi benar, nggak apa-apa. Selalu benar. Kalau ternyata ada yang kurang tepat, nanti saya klarifikasi. Kayaknya bukan begitu, seharusnya. Tapi begini. Ini model pembelajaran flip. Ini sudah tahun ketiga saya menjalani ini. Kalian yang ngambil DDP 2 sama saya, ya beberapa memangnya, nggak semua. Itu dulu juga mengalami proses kayak gini. Kalau di DDP 2 dulu dipaksa kuis dulu sebelum kuliah. Sama saya. Tapi kalau jarum, nggak. Nah, ini mungkin yang perlu saya klarifikasi di awal. Supaya apa? Supaya ekspektasi saya sebagai dosen dan ekspektasi kalian ketika masuk ke kawas itu sama. Jadi match. Sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Karena modelnya personalized kayak gini, maka akan ada mahasiswa yang cepat begitu ya. Meng-construct knowledge-nya. Ada yang lambat meng-construct knowledge-nya. Dua-duanya nggak ada masalah. Dua-duanya nggak akan ada masalah. Ya mungkin di akhir konsekuensinya yang konstruct knowledge-nya lebih cepat mungkin dapat nilainya lebih bagus. Yang agak lambat mungkin lulus aja. Tapi nilainya oke. Saya nggak ada isu dengan itu. Dan saya sudah mendesain kuliah ini supaya semua bisa lulus walaupun dengan nilai minimum. 55. Nggak ada masalah selama kalian ikut proses pembelajaran dengan baik. Tidak menghilang mengerjakan tugas dengan baik. Diskusi sama teman-teman. Diskusi di Discord. tanya ke saya, tanya ke ASDOS, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada isu sama sekali. Gitu. Dua menit lagi. Seminggu yang lalu saya diwawancarai oleh asesor pokoknya katanya fakultas mau di akredit asesor internasional. Terus saya termasuk dosen yang diwawancar. Terus saya ditanya Pak Hilman, Jarkom rata-rata yang nggak lulus berapa mahasiswa. Tahun lalu ini ya. Bukan tahun ini. Kan tahun ini belum lulus. Tahun lalu itu belasan rata-rata yang nggak lulus. dari 250 peserta bukan dari satu kelas. Dari tiga kelas. Rata-rata itu kayaknya belasan lah. Jadi mungkin per kelas itu ada tiga atau empat orang yang nggak lulus. Terus ditanya, kenapa? Saya jawab, semuanya, saya bilang jamin semuanya, semuanya yang nggak lulus itu karena tidak konsisten, tidak komitmen, dan menghilang. Karena sih tahun lalu juga kan lagi pandemi ya. Kalian juga merasa ya kalau kuliah itu ngilang gampang banget. Saya bilang, kalau tahun ini sih nggak sih Pak. Soalnya kan mahasiswa udah pada ketemu di kampus. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau ada teman kalian yang udah mulai demotivasi, jangan menghilang. jangan menghilang, jangan nggak ngerjain tugas, nggak rumpulin, nggak puis. Itu chance nggak lulusnya tinggi. Tapi kalau kalian merasa susah kuliahnya, iya nggak apa-apa susah, tapi tetap berusaha datang ke kelas, tetap berusaha memahami, tetap berusaha ngerjain tugas, nggak menyerang gitu ya. Itu saya jamin lulus. Insya Allah lulus. Nggak ada masalah. Lulus. Dikerjain, semua ngumpulin, lulus. saya bisa sampaikan begitu. Nilai kurang sedikit bisa. Saya ada satu mahasiswa 2017, ikut kuliah saya 2 tahun lalu. Beliau itu, yang bersangkutan itu sampai UTS itu menghilang. Tapi setelah UTS, dia bilang ke saya, Pak mohon maaf, saya menghilang karena saya depresi. Jadi dia jelasin begini, saya konsul balik ke Makara dan sebagainya. minta kesempatan kedua. Yang saya ngomong begini, ini momennya pas. Minta kesempatan kedua, saya kasih. Silahkan catch up tugas-tugas yang belum dikerjakan sebelum UTS. Akhirnya, sampai akhir, dia komen begitu ya, konsisten setelah UTS, dia akhirnya lulus dengan nilai C+. C+, C+, itu above average, minimum kelulusan kan C. Dia lulus C+. Nilainya 61-62, dari minimum 55. Jadi kan sebetulnya bisa. Jangan menyerah aja, itu yang saya tekankan. buat kalian yang udah nemu teman-teman kalian yang mulai demo, mungkin gini bilangnya gini aja, jangan hilang, itu aja jangan hilang. Yuk tetap datang ke kelas, tetap datang asis, tetap ikut quiz, tetap ngerjain tugas, gitu kan. Sekarang nih dua kali, udah mulai tugas kelompok kan ya. Saya paham, mungkin dinamika kelompoknya ada yang nggak smooth gitu ya. Dihubungi menghilang, dan sebagainya, sebagainya. Nah saya harin gitu aja. Kalau mau lulus, jangan hilang, ayo kita ini aja, sama-sama gitu. Bisanya cuma sedikit, ya nggak apa-apa, jangan hilang. Ngeselin kan ya, kalau orang hilang. Datang, jawab WA, kontribusinya dikit kan masih oke ya dibanding, nggak datang sama sekali, ngilang, nggak bales WA, gitu kan ngeselin ya. Jadi saya cuma mau pesen itu aja. Buat kalian dan teman-teman kalian siapkan, apa namanya, saya akan semangat gitu. Semangat. Kuliah ini didesain untuk lulus kok. Supaya kalian lulus. Bukan didesain untuk kalian tidak lulus gitu. SPMB itu, SNMPTN, sorry, sekarang namanya, SIMAP, itu kan didesain supaya mahasiswa tidak lulus. Yang lulusnya cuma sekian gitu ya. Kuliah ini beda. Itu didesain untuk lulus semua. Tapi kalau ada yang nggak lulus ya. Iya, mau gimana lagi gitu ya. Begitu. Oke, ada pertanyaan nih dari Vincent, boleh bahas mengenai bagian praktek UTS? Oke, itu akan dibahas ASDOS, pas ASIS hari Rabu. Tapi saya akan bahas DHC, NAT hari ini. NAT itu, jadi, soal UTS praktek kemarin, itu intinya adalah NAT. Cuma saya belum bilang itu NAT. Kenapa? Karena baru hari ini kita mau bahas NAT. Nah, kok belum dibahas, sudah keluar di ujian Pak? Jadi goalnya, pas UTS praktek itu, kalian mengamati paket. Follow the paket gitu ya. Kalau orang finance kan follow the money, uangnya keluar dari mana. Kalau kemarin itu follow the paket. Jadi goalnya sebetulnya, kalian diharapkan baca paket, kan image ya. Berarti kalian cek paket yang isinya image, lihat perubahannya. Source IP, source port, destination IP, destination portnya berubah-ubah. Tidak tuh, untuk paket yang sama. Jadi belum bahas konsep, tapi udah disuruh mengobservasi apa yang terjadi ketika paket melihat dari satu segmen ke segmen yang lain. Dia pasti akan berubah. Apa namanya IP dan port. Jadi itu tidak membutuhkan skill khusus. Sebetulnya, yang penting kalian teliti aja liatin paket yang sama. Nah, sekarang saya mau bahas konsepnya. NAT. DHCP dan NAT. Detail bahas soalnya, saya tanya Raffi, mereka akan bahas di ASIS. Hari Rabu. Literally dibahas. Kenapa ini dibahas? Karena A04, A04 yang udah keluar itu ya, itu nyambung. Masih nyambung. Dengan soal UTS. Nah, ini juga terima kasih. Vincent menanya kayak gitu. Ini juga pesan buat kalian bahwa don't forget things that you learned before. Sebelum UTS. Karena kuliah JARCOM ini bakalan nyambung terus gitu sampai ujung. Sama kayak kuliah program. Oke. 15 menit. Kelamaan saya ngerimain kalian. Saya berikutnya kasih kesempatan kalau ada yang mau tanya, klarifikasi, dan lain kali. Silahkan mungkin. 10 sampai 15 menit lah. Saya kasih kesempatan. Silahkan. Klarifikasi apapun. Kalau mau klarifikasi topik yang sekarang, juga boleh. ada yang mau diklarifikasi. Oke. kalau hint dikit mengenai soal UTS itu, saya mungkin hint aja ya. Kalian bisa ingat-ingat lagi apa yang kalian kerjakan pas UTS praktikum. Hintnya begini aja. Kalau kalian semua ngerjain di kampus dan pakai internet kampus, ya asumsinya begitu ya. Karena saya dengar ada beberapa mahasiswa yang ngerjain pakai internet sendiri juga kan. Itu di luar konteks. Kalau ngerjain pakai internet kampus, mungkin kalian ingat begini. akan ada paket yang depannya itu 152. 152. Something gitu ya. Itu segmen antara komputer kalian dengan router ISP-nya UI. Terus di sisi IGCP, kalian mestinya akan lihat ada beberapa paket yang depannya 172. 172 something. Itu mestinya adalah IP-nya Docker. enggak ditanya kalau itu. Saya enggak nanya mengenai Docker ya. Kalian kebetulan pakai Docker dan Docker meng-wrap paketnya dengan IP 172 kalau enggak salah. Pasti kalian akan lihat IP yang depannya 10 something. 10 something itu apa? Yang depannya 10. IP-nya siapa? Lokalnya siapa? Lokalnya GCP. Oh, sorry. Chat-chatnya enggak bisa ke everyone ya. Kita ubah dulu. Yang depannya 10 itu mestinya lokal GCP. Jadi sekarang lihat segmentasinya. Segment antara segmen antara apa namanya lokal kalian dengan ISP-nya mesinnya depannya 10. 10 ya kalau enggak salah ya. Iya. 10. Private artinya itu ya. ke 152. 152 itu IP-nya router. Terus di sisi lain 10 172 abaikan aja karena itu punyanya Docker. 10 juga artinya lokal GCP ke berapa? 35 ya mestinya ya. Ada yang dapat IP lain. Internet gateway atau public IP-nya GCP dugaan saya 35 depannya 35 sampai enggak tahu kalau ada yang beda. Harusnya 35 umumnya. Terus nanti segment yang tengah kalian cek antara 35 sama 152 gitu. Jadi kalian tuh kemarin tuh enggak diminta nebap. Enggak. Kalian tuh beneran cuma dilihatin aja si paket itu. Ganti baju terus-terusan enggak sih liatin paket yang sama gitu. Jadi enggak membutuhkan skill khusus gitu. Detailnya nanti dibahas sama Raffi dan kawan-kawan ya yang lebih detail. Termasuk ngeliat lebih jelas pakai workshop. Ada yang mau ditanyakan klarifikasi? Nah itu topiknya namanya NAT saya mau bahas sekarang. ada yang mau tanya lagi atau klarifikasi? Terutama topik ini mungkin ada yang udah sempat baca tapi masih bingung gitu kan memahaminya. Boleh kalau nanti saya mulai bahas kalau tidak ada. Oke. Enggak ada ya? Chat boleh. On mic juga boleh. Oke. Saya mulai. Ini kayak banyak ya DHCPen-an tapi enggak terlalu banyak. Oke. Jadi network layer yang akan dibahas itu dibagi jadi dua. Control plane dan data plane. Data plane separuh lebih udah dibahas sebelum OTS. Kita bahas IP address kan ya. IP address dan sebenarnya itu bagian dari data plane. Yang akan kita bahas sekarang adalah DHCP dan NAT untuk data plane-nya kemudian routing algoritm untuk control plane. Jadi NAT sama DHCP ini masih nyambung sama IP address gitu ya. Mungkin diingat-ingat lagi IP. Yang kalian pelajari sebelum OTS. Oh iya ini kalau ada yang mau nanya langsung ya. Either on mic atau chat silahkan. ini pertanyaan penting. Kemarin sudah belajar ya IP address gimana cara ngebagi-baginya terus members dari sebuah subnet caranya dan sebagainya udah dipelajari. Jangan dilupain ya karena itu masih akan terus dipelajari sekarang. Ada pertanyaan bagaimana sebuah N device atau client dapetin IP address. Satu. Yang kedua kalian sudah belajar mengenai network address. UI punya network address. Pertanyaan berikutnya gimana sih UI bisa dapetin network address yang something something backslash 16 itu dapetin dari mana siapa yang asing. Dua pertanyaan itu akan terjawab dengan topik DHCP. Jadi pertanyaan yang pertama bagaimana sebuah N device atau sebuah client atau sebuah host itu bisa dapetin IP address. Ada dua cara komputer kalian itu bisa dapetin IP address itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah static configuration. Static configuration artinya apa? Kalau masih ingat packet tracer tugas ini akan packet tracer waktu dia tugas satu mengerjain packet tracer ketika kalian buka sebuah komputer atau buka network configuration di komputer masing-masing itu mestinya ada tulisannya dua satunya DHCP atasnya dynamic ini DHCP bawahnya diminta masukin IP address subnet mask DNS server dan sebagainya ditulis manual itu yang disebut sebagai static configuration jadi kalian mesti ngisi sendiri IP address nya berapa subnet mask nya berapa tidaknya apa lagi yang mesti diisi DNS server nya berapa lawannya adalah dynamic ada yang bisa point out sebetulnya apa pro dan cons nya static configuration versus dynamic configuration yang kebayang aja dulu ini kan baru dengerin terminologi nya bayangin aja kalau kalian harus melakukan static configuration versus dynamic configuration kira-kira pro dan cons nya apa bayang gak ya lama pembagiannya lah kan satu-satu apalagi apalagi kalau misalkan ternyata m-device atau host nya ada seribu gitu kan itu kebayang lama ini waktu ini kalau di kelas sebelah di kelas jarkomdat kalau di jarkomdat topik ini udah dibahas di awal udah lama banget saya saya tuh nyontohin static configuration versus dynamic configuration itu pakai model pesta ulang tahun pesta pesta ulang tahun pesta ulang tahun kalau misalkan ada mama seseorang mamanya Rici misalkan bikin pesta ulang tahun buat Rici terus ngundang seribu orang pesta ulang tahun agak jarang sih yang ngundang seribu kalau nikahan mungkin ya ngundang seribu orang ada kue yang mau dibagi-bagi atau makanan yang mau dibagi-bagi pilihannya dua pilihannya pilihannya adalah satu tamu undangannya disuruh ketika mau bagi-bagi kue atau makanan itu somehow pilihan satu tamu undangannya disuruh ngantri ngantri gitu ya ngantri terus hostnya atau penyelenggara partinya nyendokin makanannya kepiring satu-satu kan mau dijatah ceritanya biar cukup gitu kasih satu satu lagi terus jadi takarannya nanti pas tuh karena yang ngukur udah tau supaya pas dibagi seribu orang tuh segini takaran itu kayak static configuration bayang lama kan lama banget kan kira-kira kalau pakai dynamic ya dalam konteks party tadi pendekatannya gimana tadi kan kalau static itu saya analogiin kayak gitu ditakar di jatah satu-satu seru ngantri kalau pakai pendekatan dynamic menurut kalian si ini yang mau bagi-bagi makanan pendekatannya kayak gimana yes ambil sendiri makanannya udah ditakar porsian kan udah ditaruh di meja kan gitu ya kalau perasemanannya resepsi ya resikonya apa kalau itu nyambil sendiri kalau apa namanya tamu undangannya ngambil sendiri apa resikonya coba ini mungkin mamanya atau pamannya pernah dibikin resepsi resikonya apa kalau ngambil sendiri bisa ada yang gak kebagian bisa ada yang gak kebagian dulu eh dulu jaman saya kuliah di UI itu belum pakai NAT belum pakai NAT sehingga apa sehingga setiap mahasiswa yang bawa laptop dan connect wifi itu dapat public IP address yang depannya 152 kalau sekarang UI udah pakai NAT saya jelasin nanti apa maksudnya sehingga kalau kalian connect ke wifi UI dapetnya 10 ya 10 something itu private IP masalahnya public IP itu terbatas jadi ada kemungkinan kalau kalian ke kampus buka laptop connect ke wifi gak dapet IP kenapa karena public IP nya abis udah dibagi-bagi pakai protokol di HCP nah tapi kasus ini udah gak ada sekarang sekarang udah solve karena pakai NAT nanti kita lihat ya oke itu tadi konsekuensi dari DHCP terus kata Pak Hilman bisa solve kok pakai NAT nanti kita lihat ya kayak gimana cara nah tapi kurang lebih analoginya kayak gitu static configuration versus dynamic configuration ini abis ini abis ini abis ini yang paling penting itu yang dan saya pakai dari slide ini adalah dia ngasih dia ilustrasi kita coba ke ilustrasi dulu ya biar seru soalnya ilustrasi slide ini oke sebelumnya mungkin kita harus kenalan dulu bahwa protokol DHCP ini melibatkan beberapa jenis message dan ini perlu difahami ada DHCP discover ada DHCP offer ada DHCP request DHCP ACK setidaknya ada 4 jenis message yang mesti terlibat discover dan offer optional kita lihat nanti optional kenapa bisa jadi optional dari ilustrasi yang dikasih ini menarik oke jadi karena sebuah sistem UI gitu misalkan ya menggunakan protokol DHCP untuk bagi-bagi IP address maka dibutuhkan satu alat tambahan disebut sebagai DHCP server bisa ditaruh dimana aja asalkan within the same subnet itu ya gak ada masalah nanti di tugas 4 juga kelihatan kalian disuruh set up DHCP server taruhnya dimana settingnya gimana itu tugas 4 posisinya di sini nanti dia akan melakukan fungsi bagi-bagi IP kayak sama kayak tadi apa yang itu jagain makanan itu fungsinya sama kayak ini kalau di gambar ini posisi DHCP servernya kan di dalam subnet tapi kalau di lazimnya sistem kalian di rumah misalkan pakai wifi pakai ada router ini dari ISP si DHCP server itu bisa nempel jadi DHCP server DNS server biasanya nempel jadi satu dengan router dengan access point jadi satu jadi kalau kalian bingung kok katanya ada DHCP tapi di rumah saya dimana DHCPnya yaitu alat itu yang dipinjemin terus kalian mesti sewa per bulan dari Indihome nah itu ada di situ jadi ketika ada device baru mestinya sih bentuknya wifi kalau ngelog baru ke komputer enggak dynamic mestinya itu biasanya udah langsung dapet ketika laptop kalian dateng pernek ke wifi UI inilah yang pertama kalau misalkan kliennya itu benar-benar baru kayak kemarin abis pandemi itu ya enggak pernah ke kampus kalian terus pertama kali ke vasi kom dan langsung konek ke wifi vasi kom laptop kamu itu akan ngirim DHCP discover banyak lah kurang lebih ada DHCP server enggak pesannya ini kalau destinationnya dan port itu kan source koma port destination itu IP address koma port 0 0 karena dia belum dapet IP sama sekali destination broadcast address gitu nah nanti ada DHCP server bus namanya DHCP offer kiranya kurang lebih kalau bahasa manusia kayak gitu I am DHCP server here is an IP address you can use 223125 itu punya DHCP server portnya 67 destinationnya masih tetap broadcast itu broadcast kenapa karena kan si klien belum dapet IP tapi dia ditawarin kalau kamu mau nih pakai IP 223.1.2.4 kalau misalkan klien ini udah dateng yang kedua atau ketiga kali ke sistem hotspot pasir misalkan DHCP discover dan DHCP offer biasanya di skip tapi klien akan nanya kayak gini bahasanya eh kemarin saya connect ke kamu saya dikasih IP 223.1.2.4 boleh gak saya pakai itu lagi jadi gak gak discover offer lagi tapi langsung skip ke step ini DHCP request oke kalau belum pernah datang sebelumnya discover offer baru request kalau dulu udah pernah datang sebelumnya dan udah pernah dikasih IP tertentu dia langsung request lihat perhatikan source-nya masih masih 0 kenapa source-nya masih 0 kan udah ditawarin ini 223.1.2.4 tapi dia request masih 0 kenapa ini make sense aja sih karena kira-kira nih udah ditawarin tapi pas nge request dia belum pakai IP tersebut kira-kira kenapa punya argumen yang make sense gak yes karena belum terjadi kesepakatan deal belum deal jadi bisa jadi bukan offer-nya yang ditolak lebih tepatnya offer agak jarang ditolak tapi mungkin kalau belum di Acehkan nanti kan ada yang terakhir itu Acehkan ingatlah ya waktu TGTCP selalu Acehkan itu ini kan oke gitu ya Acehkan nah mungkin aja ketika request ini dikirim let's say ini di skip ya karena si arriving client ini kemarin udah pernah ke Facilcom dan dapat IP dari Facilcom terus dia langsung ngirim request ini ingat si IP ini memang udah dipakai sama dia kemarin tapi hari ini gimana mungkin bisa dipakai mungkin enggak mungkin kan udah dibagiin sama DHCFSR ke orang lain kan maka pada tahapan ini disini itu belum terjadi kesepakatan apapun apapun masih bisa terjadi disitu belum sah belum ijam kubur kira-kira kayak gitu dan konfirmasinya atau kesepakatan di tahapan barulah setelah tahapan itu si arriving client mau kemana-mana bilang IP saya 223 124 boleh tapi sebelum itu tidak bisa nah konsekuensi dari ini bukan konsekuensi apa ya supaya DHCFSR bisa ngasih IP ini maka disini ada yang disebut sebagai pool nanti kalian kalau tidak salah mesti nge-sept ini pool poolnya mesti diset pool IP address range atau bahasanya usable IP range IP dari sekian sampai sekian kan menyambung ya dengan topik IP addressing kemarin kalian mesti lihat first first itu yang bikin jadi kontroversi dan pusing saya dari kemarin-kemarin karena penggunaan istilah yang tidak konsisten first host IP address last host IP address itu usable IP range sering disebut atau boleh juga kita sebut sebagai pool IP address ini yang ngelola benda ini namanya DHCFSR dan kalian musti set supaya dia memaintain pool tersebut udah begitu selesai ada pertanyaan protokol DHCFSR pertanyaan kalau ini ini skip aja ini baca sendiri tapi inti dari DHCFSR kurang ini ini ilustrasi berikutnya yang lebih apa namanya step dari step DHCP itu pakenya UDP ini mungkin nanti kalian bisa paham ya mungkin nanti kalau iseng saya juga nanya kenapa DHCP pakai UDP kenapa nggak pakai TCP ada aja kan pertanyaannya yang bisa saya tanya dia pakai UDP kirim kemudian kemudian ini DHCP bus ini buat apa ya semua lebih paham kan ya di agama yang tadi tapi kalian kalau yang tadi belum paham bisa lihat ilustrasi itu jawaban yang pertama bagaimana sebuah klien bisa dapetin IP address ketika dia connect ke sebuah subnet each individual host atau each individual end device bisa dapetin their own IP addresses dengan cara tadi oke di chat ada sesuatu kita lihat ah Fathana deh pas ujian sempat nggak bisa nyambung ke hotspot UI seharian asumsinya karena IP address untuk DHCP habis bisa jadi begitu betul bisa jadi begitu karena kebanyakan yang connect walaupun saya agak ragu kenapa ragu karena sekarang hotspot UI itu udah pakai NAC mestinya unlimited private IP address itu mestinya begitu tapi ternyata nggak bisa connect saya mau menduga saya menduga karena saya mesti tanya ke ITF apa yang terjadi ada dua kemungkinan kemungkinan pertama nggak bisa connect wifi hotspot UI karena nggak dapat alokasi IP DHCP-nya nggak dapat gitu ya oh sorry maaf udah nggak dapat gitu kan udah habis pool saya theoretically ini hanya bisa terjadi kalau DHCP bagi-bagi IP public kan public IP terbatas ya public IP terbatas kalau bagi-bagi IP public sangat besar kemungkinannya habis dan nah karena UI sudah pakai NAT NAT itu apa ulang-ulang terus di sini NAT kita jadinya yang dibagi-bagi itu private IP address mestinya lebih leluasa jumlahnya lebih banyak tapi kok tetap nggak connect hotspot UI berarti kemungkinan yang kedua kemungkinan yang kedua adalah kapasitas AP-nya access point-nya udah overload udah nggak bisa nampung lagi kok ditampung apa sih Pak yang ditampung si AP itu kan punya resources buffer memory misalkan untuk melayani let's say kapasitas sebuah AP access point-nya itu bisa melayani seribu kalian sampai seribu sih nggak nggak ya mungkin ya nggak lah seratus saya nggak tahu berapa kapasitasnya tapi let's say seratus berarti kalau ada yang ke seratus-satu masuk yang ke seratus-satu nggak dikasih alokasi resource sama AP yang nggak koneksi itu dua kemungkinan yang mungkin terjadi saya tidak tahu yang mana yang beneran kejadian dugaan saya satu mesti ditanyain sama ITF tapi kayaknya menurut saya yang kedua kalau zaman saya dulu mungkin yang sering itu yang pertama karena pakai IP public buat DHCP ada pertanyaan lagi silahkan Pak jadi intinya DHCP itu provider si net si wifi-nya itu yang nawarin kita kan address-nya yang belum kepakainya gitu yes betul jadi kayak eh saya minta IP dong oke ini kasih kalau udah abis dia akan bilang sorry dia nggak akan apa tadi kalau udah abis poolnya DHCP nggak akan kirim apa nggak akan kirim IP address bukan bukan tadi ada pesan kan jenis-jenisnya kalau udah abis dia nggak akan kirim apa pesan yang mana balik sini nih kalau IP address-nya udah abis DHCP nggak akan kirim apa yep DHCP offer ini nggak akan dikirim diabaikan aja gitu dia minta-minta discover-discover ya offernya nggak akan dikasih-kasih gitu atau itu kan case di mana klien ngirim DHCP discover kalau pool IP address abis dan klien ngirim DHCP discover offer nggak akan dikasih sama server case yang kedua ini di-skip dari awal klien ngirim request kalau IP address-nya abis yaudah sesimpel itu protokol nah kamu mesti mikirin apa kamu tuh kalau nggak salah kalau kamu mau nge-set sendiri DHCP servernya di tugas 4 yang harus kamu lakukan adalah cuma nge-set pool ini aja sih kalau nggak salah kamu set IP address DHCP server terus kamu set poolnya udah kayak gitu bener nggak udah ada yang udah baca belum ininya deskripsi tugas 4 itu yang harus dilakukan gitu ada pertanyaan lagi pertanyaan yang kedua bagaimana dapetin bagaimana network dapetin IP ini sebenarnya ini apa ini udah dijawab oke tanpa harus lihat bagian bawah gitu detailnya nah bagaimana sebuah network udah dijawab ya how does network get subnet part of IP address kan kalian udah ngerjain kalau saya punya gelondongan IP address gede saya mau bagi-bagi ke grup yang lebih kecil bagaimana cara melakukannya ada yang mau resume dalam satu kalimat saya punya segelondongan IP address banyak saya mau bagi-bagi ke organization yang lebih rendah kayak fakultas ya contohnya UI fakultas ada yang bisa kasih dalam satu kalimat apa yang harus saya lakukan ya saya lakukan subnetting ya saya bagi-bagi dengan cara mengubah subnet part network ID dan post ID nya geser sorry gesernya kemana kanan ini kayaknya gak usah dibahas ini udah full dibahas sebelum OTS jadi kalau mau dapetin banyak saya kalau bagi-bagi gelondongan pakai subnetting tapi kalau mau bagi satu-satu ke DHCP gitu ada pertanyaan nanti ada isu nih oke udah dibagi-bagi pakai subnetting nanti ada isu nih saya mau point out isu itu ada pertanyaan dulu sampai sini gak ada ya kalau saya terlalu cepat tolong diingat saya pakai asumsi gitu ya mungkin udah paham kalau enggak kalian gak tanya gitu jadi kalau tanya-tanya gak paham tanya gitu oke isunya begini isunya begini kalau kemarin ketika sebelum OTS kita diajarin ngebagi-bagi gelondongan IP address gede ke yang kecil-kecil within one organization gitu ya kayak UI beli UI punya gelondongan IP address gini bagi-bagi ke tiap fakultas nah behavior yang sama sebetulnya terjadi ketika sebuah organisasi beli gelondongan IP address ke ISP Telkom gitu ya Telkom itu kan profilnya Telkom punya gelondongan IP address gede UI beli gelondongan kecil ITB beli gelondongan kecil Pertamina beli gelondongan kecil kasih sama Telkom beratnya kayak gitu tuh ya ini si Telkom oke semua pada beli ke Telkom kasih 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 nah kan udah dibagi-bagi tuh ya ini networknya udah fix tuh organization 0 network addressnya 223.16.0 slash 23 dan seterusnya nanti sistemnya kan keluar juga kan di OTS kan yang dilakukan di router adalah ini kalau ada alamat IP yang depannya 223.16.0 kirim ke sini karena itu adalah member saya gitu ya ini members kan keluar di OTS ya member saya nanti sih dia akan nge-forward ke yang lebih tepat dengan cara matching-in ya panjangnya panjang eh sorry apa IP addressnya dimatching-in tuh pakai subnet mask terus di-forward kemana isu muncul kalau begini anggap aja ada di sini UI kecewa dengan pelayanan Telkom wah saya kecewa nih dengan pelayanan Telkom saya mau pindah ah ke ke siapa saya gak tau provider level tayar 2 di Indonesia apalagi selain Telkom tapi dia mau pindah provider pindah ISP boleh gak sih boleh boleh banget nah bedanya dengan apa namanya dengan di Indonesia saya gak tahu di Indonesia kayak gimana saya sejujurnya tapi seserusnya IP address itu network address itu gak attach ke ISP kayak nomor HP di Australia nomor HP itu attach ke end device attach ke pengguna bukan attach ke provider Telkom Telkomsel Indosan jadi kalau saya punya nomor HP yang ngasih Telkomsel terus saya kecewa dengan pelayanan Telkomsel saya mau pindah ke Indosan di Australia memungkinkan saya pindah ke Indosan dengan saya masih keep nomor asli saya namanya porting port number janganlah jangan pakai isteri itu nanti ketukar intinya sih saya boleh melakukan itu pindah provider tapi nomor HPnya tetap kalau di Indonesia kan pindah provider nomor HPnya ganti juga itu 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 gak tau akal-akalan dari apa tapi itu akal-akalan aja karena technically keep nomor HP itu bisa nah ini juga yang terjadi disini di kasus ini oke tiba-tiba satu organisasi ini organisasi berapa nih? satu ya organisasi nomor satu ini gak puas dengan pelayanan fly-by-night ISP gitu terus dia pindah ke ISPRAS gitu lihat pindah itu dia ya padahal ISPRAS itu gelondongan yang dia punya yang depannya ini depannya ini tapi seorganisasi satu karena awalnya beli IP address dari fly-by-night ISP sekarang pindah ke ISPRAS ini agak agak bikin rancu karena ISPRAS itu depannya 1993100 sementara organisation sertu depannya 2000.2318 nah ini masalah nih nanti gimana dong paketnya gak nyampe karena paketnya paket buat dia dikirim ke fly-by-night ISP gitu ya bukan ke ISPRAS kira-kira kira-kira gimana nih solusinya kebayang gak kalau kejadian kayak gini nih ada seseorang ngirim terus paketnya keburu dikirim ke fly-by-night ISP kenapa karena depannya 22316 gitu ya itu tuh kayak identity untuk organisation 1 yang IP-nya 22318 itu kan member dari 22316 gitu kan bukan dikirim ke ISPRAS karena ISPRAS depannya 199 kebayang gak kalau kejadian itu terjadi solusinya gimana solusi bodohnya kayak gimana saya belum kebayang analogi ini oke terima kasih ada dua jawaban ini mirip kayak kamu pindah rumah kayak kamu pindah rumah kamu pindah rumah kamu langganan koran langganan koran udah gak zaman ya langganan koran apa ya oh gini deh kamu langganan kartu kredit kamu orang tua kamu member sebuah kartu kredit BNI terus kamu nulis alamat rumah kamu di BNI itu masih di Depok gitu terus nanti suatu saat kamu pindah ke Bogor kamu lupa pengubah alamat di bank suratnya pasti akan dikirim terus ke Depok gak akan pernah nyampe ke Bogor kayak gitu ya solusinya gimana kayak ada dua nih solusinya adalah minta tolong yang dibilang di sini minta tolong penghuni baru di rumah kamu di Depok untuk ngirim paket apapun punya kamu ke Bogor eh praktikal gak kayak gitu kamu mesti tau dulu berarti siapa yang nempatin rumah kamu sekarang terus nul nitip ke dia eh tolong dong kalau ada surat buat saya kirim ke Bogor praktikal gak kira-kira itu kayaknya gak praktikal ya gak sopan ya gitu ya repotin orang lain ya nah oke ikram bilang bikin kasus-hususnya ini yang mungkin dilakukan bikin kasus-husus sehingga kayak gini nanti rule nah kayak gini jadi pesan buat organization satu itu akan dikirim di dua tempat ya bener ya ini bentuk kata Niko nanti paket untuk 22318.0 itu sama si internet akan di forward ke dua tempat kenapa di forward ke dua tempat karena matching dua rule matching ke fly-by-net matching juga ke ASPRS nah tapi ini menarik nih kalau ada kayak gini pertanyaan penting nih sebetulnya internet akan beneran ngirim ke dua tempat atau cuma ngirim ke sini aja ya kayak gimana ini penting jaga penang nanti kayak oke ini kayak match dengan ini deh tapi ini juga match dengan ini deh kira-kira dia ngirim ke dua tempat ke fly-by-net juga ke ASPRS juga tapi di draw diabaikan kata Niko sama fly-by-net atau cuma ngirim ke ASPRS aja kira-kira dia akan tetap ngirim ke fly-by-net ASPRS enggak kalau bingung untuk jawab pertanyaan ini ingat lagi soal di UTS ada routing table kan ya kamu kasih routing table kan isinya routing table itu apa alamat IP gitu ya di forward ke channel 1 jadi router itu cuma bisa nge-forward satu paket ke satu channel aja enggak bisa nge-forward ke dua channel dia bisa nge-forward ke semua channel yang disebut sebagai broadcast tapi dia enggak bisa melakukan multi-cast atau cuma milih saya mau ngirim ke 2 dari 5 3 dari 5 enggak bisa pilihannya cuma kalau kamu enggak kirim ke satu aja kirim ke semua itu pilihan jadi ini saya kasih clue sebenarnya dalam kasus ini kalau ada kasus kayak gini si internet akan kirim ke sini tapi enggak kirim ke sini saya kasih jawaban aja dulu terus kalian coba pikirin logikanya dimana apa yang dilakukan oleh router sehingga walaupun alamat ini adalah member dari alamat ini tapi dia enggak ngirim ke situ tapi ngirimnya ke sini coba apa common sense explanation yang bisa kamu pikirkan sehingga ini jawaban ini make sense buat kalian enggak jawabannya dia enggak ngirim ke sini ngirimnya ke sini setelah anda kulit walaupun ini depannya kayak mirip ya 223.16.0 yang bawahnya 223.18.0 tapi enggak akan dikirim ke flybynet oke boleh ikan boleh jelasin lanjut lagi gimana maksudnya lihat di subnet mas kan nanti bakal mirip tuh ya dengan yang 16 maksudnya masih mirip gitu somehow coba mau on me ke elaborate kira-kira kayak gimana ya pakai subnet masih bener sih cuma believe me kalau pakai subnet pas sekalipun dia akan match ke yang atas mumpul yang bawah buktiin buktiin lama gak ya kita coba dibuktiin 200 bantu saya 223.16 itu kalau di binary gimana 200 23 16 itu berapa 5 digit 5 digit 5 digit dari belakang oke udah itu tuh udah 1 2 3 4 1 2 3 4 oke kalau 23 18 gimana 16 tambah 2 ya 16 tambah 2 2 mana 2 nah gini ya nah ini 18 oke yang ini subnet masknya 16 16 itu berarti sampai mana 8 16 disini ya 16 disini ya 16 ya eh kok 16 20 kok 16 16 berarti 20 16 21 21 oke sampai sini kalau yang bawah 18 berarti mana sini 16 17 18 19 21 22 23 oke sekarang ada ada IP IP-nya gini IP-nya adalah 200 23 mungkin entah saya cari tau untung ini gak keluar di TS saya gak kepikiran oke 0 0 0 1 0 0 1 1 nah boleh dah ini deh ini berapa ini kalau binary-nya desimalnya berapa 0 0 0 1 0 0 1 1 berapa 19 ya yes oke ini pertanyaan penting saya kalau ada alamat IP 200 23 19 0 dikirimnya kemana ini mah obvious ya ah ya obvious ke 18 oke 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 ya bener sih boleh gak apa-apa memang pakai subnet dan satu lagi sebetulnya ini mungkin sebelum sempat dijelasin kalau ada dua rule yang mirip kalau ada dua rule yang mirip dia akan nyocokin ke rule yang lebih panjang istilahnya apa saya lupa silahkan cari the longest match aduh longest match googling ya longest match prefix itu istilahnya itu istilahnya adalah longest something istilahnya apa tapi dia akan nyocokin ke yang cocoknya lebih panjang jadi kayak kalau ini kan cocoknya lebih panjang ke sini walaupun ke sini emang gak cocok oke ini skip saya kira ini paham ya cara cara ruling kayak gitu ada pertanyaan sampai sini kalau ada rule yang lebih spesifik kemarinnya kayak gitu ya oh iya dulu waktu di java sempat belajar ini kan exception exception ada urutannya kan yang paling atas bawah-bawah-bawah gitu kan yang lebih umum taruh di atas yang lebih khusus taruh di bawah karena kalau yang khusus taruh di atas error nanti exception-nya ini juga sama rule yang lebih general itu akan di bypass oleh rule yang lebih spesifik dikit aja kejelasannya ada kesempatan sampai sini sampai sini ada pertanyaan pindah ke nat sekarang tadi kan udah ngomongin nat-nat-nat-nat kita sekarang ke nat apa itu saya kasih jeda dulu kalau mau nafas dulu ini udah sejam non-stop mudah-mudahan gak kecepatan dan gak overwhelm topiknya sampai sini ada pertanyaan paham ya pertama DHCP tadi udah kita bahas DHCP yang kedua bahas subnetting ulang aja itu yang topik sebelum teres sekarang kita kena network address translation kita sudah bahas tadi sekilas singgung nat-nat-nat itu ada nat oke nat itu apa nat itu gini logikanya gini dulu dulu itu tahun awal-awal tahun sekian orang sudah berpikir bahwa IP address versi 4 itu akan habis kenapa akan habis berapa jumlah maksimum possibility number berapakah jumlah maksimum aduh belipat saya dengan IP versi 4 panjangnya 32 bit ada berapa jumlah kemungkinan device yang di cover ada berapa kemungkinan kan IP address versi 4 itu kan panjangnya 32 bit terus dari 32 bit ada berapa kemungkinan device yang bisa dapat IP address di dunia kurang lebih 2 pangkat 32 kan berapa tahu 2 pangkat 32 itu berapa desimalnya 2 pangkat 2 4 2 pangkat 30 itu bilangan ajaib 4 juta apa 4 miliar 4 juta apa 4 miliar 2 pangkat 30 miliar ya miliar ya juta kesedikitan jadi 2 pangkat 32 itu sama dengan 4 miliar device berapa warga dunia warga dunia saat ini udah berapa penduduknya penduduk dunia kayaknya penduduk China dan India masing-masing udah hampir 2 miliar ya jadi penduduk dunia udah lebih dari 4 miliar kalau setiap satu orang penduduk dunia punya handphone which is sangat possible ya punya masing-masing satu handphone berarti sudah ada lebih dari 4 miliar device dan lebih dari 4 miliar IP address sudah dibagi-bagi habis dong harusnya kurang lebih gitu idenya jadi orang-orang itu berpikir wah IP versi 4 udah nge-visible lagi nih akan habis suatu saat saat itu habis ini akan bahas IP versi 6 ya dan saya mau skip loncat dulu sebelum kena saat itu orang melihat wah kayaknya gak mungkin lagi deh kita pakai IP versi 4 panjangnya 32 bit terlalu sedikit akhirnya muncullah ide oke gimana kalau kita bikin IP versi 6 panjangnya lebih panjang 128 bit wah berarti kan lebih panjang lagi kan kalau 2 pangkat 32 4 miliar ini 2 pangkat 128 jauh 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 lebih besar dibanding IP versi 4 sehingga dihangapkan dulu visinya kita suatu saat akan hapus IP versi 4 dan kita pindah semua ke IP versi 6 ide itu dicanangkan tahun tahun berapa tahun 2008 jaman saya masih masih berarti sudah berapa 15 tahun 15 tahunan yang lalu ide ini sudah dicetuskan dan mulai oke kita pindah ke IP versi 6 tapi ternyata eh ternyata apa yang terjadi belum ada perpindahan masal dari IP versi 4 ke IP versi 6 jadi walaupun orang-orang sudah mulai pakai IP versi 6 IP versi 4 masih tetap dipakai kenapa begitu alasannya padahal orang memprediksi IP versi 4 akan habis dan hitung-hitungannya memang benar 4 miliar IP address saat ini mestinya jumlah device yang connect ke internet lebih dari 4 miliar harusnya silahkan googling ada berapa device yang connect ke internet per 2022 ini pasti lebih dari 4 miliar tapi kok IP versi 4 masih survive aja masih oke-oke aja ini dulu saya bercandanya sama Pak Ibam gitu itu ada salah satu dosen yang komplain ke saya Pak Hilman dari IP versi 6 diajarin gak di Jarkom saya bilang diajarin tapi buat apa terus kata Pak Ibam iya buat apa diajarin toh adopsinya juga orang-orang juga gak pindah-pindah ke IP versi 6 nah ini ada alasannya nih jadi mengapa kita belum pindah oh sorry salah bukan 15 tahun 25 tahun udah 25 tahun ide untuk pindah ke IP versi 6 udah dicetuskan tapi belum direalisasikan juga kenapa ini disini kenapa ya pertanyaan kenapa jawabannya kita balik ke sini jawabannya adalah karena ada sinat inilah yang membuat IP versi 4 tetap relevan dan tetap cukup walaupun jumlah device yang connect ke internet udah melebihi 4 miliar oke sekarang yang akan kita pelajari wah hebat banget nanti nih jadi kita harus tahu nih bagaimana dan apa cara kerjaan oke cara kerjaan itu seperti ini saya kasih contoh di UI aja deh dulu ya karena dulu UI begitu dulu di UI gak pakai NAT pas zaman saya ya 15 tahun yang lalu sehingga apa kalau misalkan ini router UI kalau UI punya alamat IP slash 16 ya kemarin contoh di tes kan slash 16 ya UI kalau punya slash 16 itu ada berapa host ingat-ingat lagi hostnya ada berapa kalau slash 16 ya ingat di tes misi angkanya spesifik berapa angkanya jawabannya tuh ya 65 ribu oke nah sebelum ada kalau UI punya slash 16 IP address maka jumlah device yang terkoneksi di dalam UI itu ada 65 ribu kemungkinan oke kita lihat statistik UI sekarang ada yang boleh googlingin dikit gak ada berapa mahasiswa di UI sejujurnya saya gak tahu ada berapa mahasiswa di UI sampai gak 20 ribu 30 ribu oke mahasiswa UI total semua let's say anggap aja mahasiswa UI 30 mahasiswa dan dosen UI warga UI maksudnya anggap aja mahasiswa dan civitas akademika UI ada 30 ribu maka seharusnya sekarang itu akan ada banyak orang yang gak bisa connect internet ke wifi UI kenapa kalau civitas akademika UI ada 30 ribu satu orang satu orang civitas punya dua device ya dua device ya handphone gitu ya dan laptop berarti udah ada 60 ribu device mungkin ada yang punya handphonenya dua belum lagi server yang ada di UI belum lagi lab komputer yang ada di UI belum lagi komputer staff yang ada di UI udah gak make sense nih makanya jaman saya dulu masih ada tuh kejadian gak dapet IP gak dapet IP karena gak ada NAT setelah ada NAT apa yang dilakukan setelah ada NAT satu network itu cuma pakai satu public IP aja jadi network ini punya 300 host gitu ya atau 300 hand device mereka semua cuma pakai satu IP public yang 152 118 00 misalnya nah di dalam subnet ini mereka pakai yang depannya 10 IP private jadi jadi hemat IP ini sekarang UI gak perlu lagi beli 100 ribu IP address ke telco gak perlu UI cuma perlu satu IP address aja yang taruh di depan ini nanti di dalam pakainya IP private kebayang sekarang penghematannya dan kebayang mengapa ide untuk transisi ke IP versi 6 menjadi less relevant setelah ada teknologi yang namanya jadi kayak perwakilan aja perwakilan untuk satu kelas ada satu perwakilan yang ada KM yang memegang alamat IP public yang bukan ketua kelas bukan perwakilan kelas megangnya IP private aja oke ini konsepnya dulu next gak sih sama kayak di rumah kamu kamu adik kamu ayah kamu ibu kamu masing-masing akan menggunakan alamat rumah yang sama tidak menggunakan alamat rumah yang berbeda alamat rumah cukup satu nah ini untuk satu subnet itu cukup pakai satu IP public sisanya pakai private kalau konsepnya gak make sense tolong klarifikasi ya tolong tanya ke saya biar saya bisa stop volume dulu nah nanti apa yang dilakukan oleh NAT apa yang dilakukan oleh NAT NAT itu akan melakukan network address translation network address translation jadi dia akan mentranslasi alamat IP tertentu ke alamat public yang sudah dijadikan representative network ini dengan alamat private nya contohnya kayak gini saya langsung ke contoh ilustrasi soalnya slide ini bagus dia ngasih ilustrasi kayak gini jadi di router itu ada namanya NAT table nanti kalian juga di oh di h03 disuruh nge-configurasi ada table yang akan memetakkan mentara one side address one side ini internet gampang ngerti one wide area network internet dengan LAN lokal kita lihat kalau misalkan ada salah satu komputer di lokal ngirim paket ke internet keluar nanti source-nya ini nanti di source-nya akan ada tulisannya paket ini source-nya adalah 10.001 port-nya 3345 destination-nya adalah 128 119 40 18 18 ini web server yang posisinya di internet lihat kayak ini dia akan kirim ke router kan ke gateway internet gateway internet gateway ada ada nut-nya paketnya diubah sekarang source-nya adalah 138 138 76 29 7 port-nya 5001 loh kok berubah nah ini adalah translation yang dilakukan oleh 138 138 29 7 itu adalah public IP networking nanti pemetaan itu akan dicatat disini supaya apa supaya kalau ada balasan dari luar gak nyasar kalau dikirim ke port 5001 itu harus dikirim ke private IP 10.001 port 3345 makanya dua informasi ini empat informasi ini menjadi krusial dan itu yang disuruh di UTS untuk diobservasi kalian gak harus ngerti NUTS sebetulnya kalian yang perlu dilakukan adalah observasi ini perubahan ini kalau di UTS terus sekarang diajarin kita lihat arah sebaliknya sebaliknya server itu ngirim balasan lihat balasannya source-nya sesuai IP-nya dia lihat destination destination-nya destination-nya bukan destination ini bukan tapi destination ini 138 76 297 port 5001 nanti dicocokkan dengan translation tabel kalau dikirimnya ke port 5001 maka itu sebetulnya ditunjukkan ke komputer nomor 1 1001 sudah ini 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 hanya satu segmen di UTS dan di dunia nyata segmennya itu ada banyak sekali karena kan routernya ngelewatin beberapa router yang bisa kita observasi cuma segmen ini di lokal kalian sadap pakai workshop sama segmen satu lagi yang bisa kalian sadap lagi di GCP yang kalian sadap pakai TCP jadi yang kalian sadap adalah informasi ini dan informasi ini di GCP juga terjadi hal yang sama disini ada VM kamu disini ada router GCP bagian ini bisa kalian sadap somewhere between router ini dan router ini disini awan ini gak bisa kalian sadap gak tahu kalian apa yang terjadi dan itu tidak jadi masalah jadi cukup bagian ini dan bagian ini yang kamu observasi jadi sebetulnya soal UTS itu adalah kalian diminta untuk mengobservasi apa yang dilakukan oleh GNAD tanpa kalian harus paham GNAD itu apa ada pertanyaan sampai sini kayaknya topik GNAD sudah sampai sampai sini ada pertanyaan silahkan maaf saya mau nanya jadi dari komputer klien itu ngirimnya pakai IP lokal terus ditranslasiin ke IP publik yes terus IP publiknya baru ngirim lagi nanti baru ditranslasiin lagi ke IP lokal gitu kalau kamu mau cek IP publiknya UI kamu boleh cek pakai WhatsApp gitu kemarin kan di UTS gitu kan cek pakai WhatsApp apakah NAT table punya jumlah maksimum ya selalu ya NAT table selalu kan barangnya kan kan benda dia punya buffer NAT ini kalau di memory kan ya ada seharusnya jumlah sorry seharusnya ukuran NAT table ini sudah mengakomodir jumlah host yang ada di belakangnya artinya kalau host di belakang subnet ini bisa menampung seribu ini high end device mestinya si tabel ini juga cukup buat menampung seribu seribu baris seribu entry entry mestinya begitu karena nanti kalau ada seribu entry mestinya seribu entry juga kan di NAT ya kan begitu ya gak mungkin kan satu host ada dua entry ngapain ada dua entry satu entry gitu nah pas UTS itu saya gak jelasin NAT dan saya gak menggunakan istilah NAT saya awalnya nulisnya pakai NAT NAT terus kata asdos kata rara pak jangan nulis NAT pak kan belum diajarin oh iya bener saya gak pakai istilah NAT saya pakai istilah ASP router internet gateway sama aja pak saya ngerti pak ya silahkan tadi kan buat IP publiknya cuma satu misalkan yang 10.002 itu nyambung ke internet juga itu kan berarti IP publiknya sama kan pakai 10.001 nah mestinya sama nah itu cara kalau ada respon itu cara dia tahu ke 10.001 atau 10.002 itu gimana pak portnya oh portnya oh berarti tiap itu yang bedain cuma portnya portnya nanti di NAT itu di router itu di tengah-tengah ini gitu ya masing-masing apa ya berarti ya host masing-masing end device akan dilayani dengan port yang berbeda ini kan untuk 10.001 5.001 mungkin untuk 10.002 5.002 dan seterusnya jadi tetap unik gitu ini ada pertanyaan nih dari Hi Carl pada praktek UTS bagaimana cara mendapatkan jaringan komunikasi antara ISP router dengan GCP router itu gimana pak oke nah yang bisa kalian lakukan adalah cek ininya nih CS saya sejujurnya nggak bisa jawab spesifik gitu ya internet gateway-nya GCP itu berapa karena mungkin beda kalau regionnya beda-beda nggak bukan bisa jadi berbeda walaupun secara umum sih mestinya sama perhatikan baik-baik di sini 128 119 40 186 80 ini menurut kalian IP public atau IP private IP public juga nah kalau kalian web servernya dideploy di GCP mestinya akan ada pengiriman paket dari 10 persis sama gitu ya cuma dibalik aja 10 something-something ke 128 eh sorry bukan begitu maksudnya gambarnya gini deh 128 itu ini ya 119 40 186 posisinya di situ terus VM kalian tuh di sini mestinya VM kalian tuh IP-nya sih mestinya 10 juga sih bener kan ya 10 ya GCP 10 juga kan 1 boleh nggak kayak gini sama ini VM ini IP-nya 10.001 client ini IP-nya 10.001 boleh nggak kayak gitu ayo boleh nggak IP-nya web server kalian yang dideploy di VM GCP 10.001 IP lokalnya IP private terus komputer kamu juga 10.001 boleh nggak kayak gitu boleh kayaknya pak boleh ya karena private kalian kalau ini untuk jawab pertanyaannya ICAL kamu cek ini sebenarnya nih yang harus kamu observasi nih ini somehow ini di sini pasti ada 128 119 48 186 ini mestinya sih internet gateway-nya GCP dan di sini ada 138 76 297 ini mestinya internet gateway-nya UI nah segmen ini bisa kita observasi segmen ini bisa kita observasi begitu pun dengan segmen ini kita observasi dan ini bisa kita observasi nah di antara ini di antara bagian ini ini bisa jadi berubah lagi nih IP nih bisa jadi berubah lagi bisa jadi ya maksudnya bisa jadi bisa enggak tapi bisa jadi berubah dan itu kita tidak bisa tahu apa yang terjadi gitu jadi kalau di UTS cara observasinya kayak gitu oke ada pertanyaan ini selesai sih topik nanti saya bahas satu topik lagi ya sesi ini satu topik lagi 10 menit ada pertanyaan silahkan oke gak ada ya oke maaf ralat dua topik lagi kalau ini sekilas doang sekilas aja saya cuma mau ngebedain antara generalized forwarding dengan forwarding biasa ingat ini ya ingat ini ya ingat gambar ini ya bahwa prinsip dalam traditional routing itu kan di match aja ya match forward match forward gitu kan ini match nih IP-nya forward ke sini ini match IP-nya dengan ini forward ke sana itu adalah traditional routing nah sebagai masuk ilmu komputer proses routing sesimpel itu kan terlalu simple maksudnya kok sesimpel itu apakah bisa lebih canggih lagi misalkan di filter kita kita kan udah belajar if-else itu kan kayak if-else sederhana dulu ya if-else if ini match ini ke sini else ke sini else ke sini bisa gak kita tambahin rule-nya if-nya if ini if dua bit pertama match ini done kan kita boleh ya bikin kayak gitu kan rule kayak gitu kan done apa or apa rule-nya ditambah gitu kan udah sering kita pelajari dalam programming dan itu obvious aja itu easy gitu kan mengapa tidak bisa dilakukan di network nah jawabannya sebenarnya bisa jadi kalau pendekatan tradisional itu disebut sebagai destination based forwarding yang sudah kita pelajari tadi itu yang match IP address itu disebut sebagai destination based forwarding forward based on destination IP address yang lebih canggih lagi ada yang disebut sebagai generalized forwarding kalau destination based forwarding itu tradisional kalau generalized forwarding itu SDN software different network yang sudah melibatkan software yang seharusnya relate dengan apa sih kalau generalized forwarding itu simple-nya begini rule-nya bisa kita tambah jadi kalau dulu cuma match action aja match action-nya itu cuma match sorry bukan match match forward aja match forward di match forward match forward kalau pakai generalized forwarding rule-nya bisa ditambah match action action-nya nggak cuma forward bisa drop bisa modify bisa apapun jadi kalau di traditional router yang cuma bisa dilakukan adalah ini match dengan rule ini forward ke situ kalau di software defined network router yang akan kita bahas 2-3 minggu ke depan kalau ada match kita bisa kita bisa lakukan if match drop itu bisa if match modify itu bisa if match up if match-nya itu juga nggak cuma sekedar match IP address-nya doang kita bisa bikin rule kayak gini if bit 0 dan 1 sama dengan sama dengan 1-1 dan bit ke 8 dan 9 sama dengan 1-0 nah rule-nya bisa kayak gitu bisa lebih keran lagi nah ini yang sebut sebagai generalized forwarding nih modalnya kayak gini jadi nggak cuma sekedar match and forward tapi if source-nya anything tapi destination-nya depannya 3.4 anything forward ke 2 else if source-nya 1.2 anything anything dan destination-nya anything anything drop if source-nya 10.1.2.3 destination-nya anything anything send to controller nah ini yang disebut sebagai generalized forwarding mestinya ini lebih make sense buat kita anak ilmu komputer bener ya ini kan if-else biasa kalau yang tradisional if-else-nya bener-bener standar tapi kalau ini if-else-nya rada canggihan dikit rule-nya boleh logic rule if-nya boleh diisi statement apapun as long as nilainya boleh itu sih sebenarnya yang mau dibahas di generalized forwarding ini cuma intro aja bahwa ini mungkin kalian gak perlu ini nama protokolnya open flow nanti kita bahas lagi lebih detail di bab SDN ini cuma intro aja untuk membedakan antara traditional versus SDN kalau di traditional ini cuma match and forward aja kalau di SDN bisa match plus action dan actionnya bisa apa gambarannya kayak if-else aja kalau di traditional if-else sederhana banget kalau di SDN if-else dengan rule yang lebih komplikatif ini saya gak tahu kenapa bab ini ditaruh disini sama Profesor Kuros tapi soalnya apa abis ini kita balik lagi ke traditional routing mudah-mudahan kalian gak bingung ya karena topik ini itu baru akan dibahas dengan lebih detail di pekan ke 10 10 11 tapi ini dikenalkan di awal mungkin tujuannya adalah supaya kalian tahu dulu bahwa yang kita pelajari so far itu pakai pendekatan traditional sementara jaman sekarang sudah ada pendekatan SDN yang lebih canggih programmable dan lebih make sense untuk kita lakukan kayaknya kayak gitu aja sih ya mungkin ya tujuannya jadi saya mungkin bisa skip ini dengan tenang tanpa harus kalian juga bingung kenapa ini pengelmen jelasin ini tapi di skip nanti kita akan bahas lebih detail di bab SDN kata kuncinya network programmable atau programmable network jadi networknya bisa diprogram dengan menggunakan SDN dan ini memang topik yang cocok banget untuk dibahas di ilmu komputer kita lihat bidangnya di situ oke ada pertanyaan kalau ditambah lagi pusing ya kebanyakan ya oke deh saya stop disini dulu deh ini nanti topik ini dibahas munggu depan aja lah tinggal 8 menit lagi kalau dipaksakan nanti kalian bingung oke stop dulu stop dulu sampai oke sampai sini dulu ada ada yang mau ditanya kom klarifikasi silahkan ini mungkin kita ketinggalan sama kelas sebelah ya tapi gak apa-apa ya nanti kan minggu depan masih sama saya oke ada pertanyaan Pak saya mau nanya sedikit jalan boleh mundur beberapa saya sebelumnya yang kebagian ke apa tadi yang ngirim yang kayak UTS praktik itu Pak yang net tadi nah ya yang bagian ini disini kan disini kan dari lokalnya itu kan mengirim datanya kan lewat router gitu ya lalu routernya itu buat net table gitu kan lalu dia bilang kalau kalau datangnya dari port ini dengan adresnya begini berarti tujuannya portnya kelewat sini terus adresnya begini nah pertanyaan saya adalah ketika dari router ini sampai ke router sebelah dia dari dari mana dia tahu kalau adres yang ini untuk lokal networknya yang ini karena yang saya lihat disini adalah yang dikirim itu seharusnya itu ke public juga semuanya or apa destination destination kali oh iya destinationnya kirimnya ke public bukan di sini ya benar oke jadi jadi intinya bagaimana router sebelahnya itu tahu kalau oh dari sana destinasinya ke sini tapi ini lokalnya dikirim kemana bagaimana dia tahu itu good question itu intinya gini-gini ya kosongin ya oke makanya gini ketika kalian mengamati paket ketika kalian mengamati paket kalian fokus ke paket-paket destinationnya pasti tetap untuk satu flow jadi kalau ada paket dari sini ke arah sini gitu ya dari arah sini ke sini perhatikan baik-baik destinationnya pasti fix pasti tetap destinationnya pasti fix dan dia akan berhenti di router dengan destination tersebut misalkan di sini kan destinationnya 128 119 40 186 nah paket itu destinationnya pasti akan tetap sama 128 119 40 186 sampai dia sampai ke tujuan misalkan di sini lah tujuannya 128 119 40 186 ketika dia sampai ke router ini destinationnya tetap fix 128 119 40 186 ada di sini gitu ya lewat sini juga dan lewat sini destinationnya pasti tetap sama destinationnya pasti tetap sama pasti tetap sama destinationnya pertanyaannya adalah apakah source-nya mungkin bisa berubah lagi ini kan udah sekali berubah ya di sini berubah ya di sini kan source-nya berubah dari 10 jadi 138 di sini bagaimana bisa berubah lagi sesuai dengan roofernya itu bisa berubah lagi selama di sini ada atau enggak kalau di router ini ada nut lagi berubah lagi kalau di sini ada nut lagi ada nut lagi berubah lagi tapi destinationnya akan berubah cek aja gimana kalau sebaliknya gimana kalau sebaliknya gimana kalau sebaliknya kalau kayak gini yang fix IP berapa yang fix sini 10,0,0,1 bukan dong yang mana itu jadi destination destinationnya berapa kalau dari sini ke sini yang fix destinationnya berapa ayo ayo pun lewat sini lewat sini pasti 138 tapi S-nya mungkin berubah di sini mungkin berubah di sini mungkin berubah saya bilang mungkin ya selama di situ ada nut kalau enggak ada nut tapi kalau ada nut berubah gitu make sense enggak topik ini kalian bisa revisit lagi sebenarnya saya mau ngasih tahu sesuatu soal UTS Jarkom dan soal UTS itu mirip ada soal yang mirip dan itu ada hubungannya sama nut kalau Jarkom karena udah diajarin tapi di Jarkom enggak ada tapi enggak akan saya bilang nanti bisa aja saya keluarin di kuas ya tapi kurang lebih kayak gitu idenya benar kayak gitu oke jelas apakah jelas jelas Pak jadi coba saya luruskan jadi agar suatu router itu tahu kalau datang pesan ini untuk lokal network yang mana itu dilihat dari portnya betul destination portnya dari mana kemana tujuannya oh port ini berarti misalnya ke lokal network kesini oke saya mengerti sekarang nih kayak gini karena nanti mungkin aja yang ini ngirim juga tapi mungkin nanti di one site addressnya tuh gini mungkin 1, 3 mungkin aja 6, 29 tapi ini 2 gitu mungkin dan dia tetap tahu oh ini lingkungan berarti yang minta 10.002 bukan 10.001 dia tahu jadinya gitu ini yang disebut sebagai simetrik nat karena transaksinya mappingnya konsisten simetrik simetrik ya selalu sama topik advance dari nat ada yang disebut sebagai asymmetrik nat asymmetrik nat tidak akan dibahas di kuliah ini tapi kuliah lanjutan disini ada kuliah distributed system sama saya ada kita akan bahas topik yang namanya asymmetrik nat sekilas aja gak usah difahami sekarang tapi kalo simetrik itu kanan dan kiri selalu match ya 1 3 8 7 6 2 9 7 5 ribu 1 selalu 10.001 3 3 4 5 pun sebaliknya 10.001 3 3 4 5 selalu 1 3 8 7 6 2 9 7 5 001 itu disebut rough tapi ada teknologi yang namanya asymmetrik nat sehingga tabelnya Kabelnya itu dynamic, 10.001.3345, suatu saat, 5.001, saat yang lain berubah. Itu sebuah advance, itu nggak dibahas sekarang, tapi itu ada. Tujuannya buat apa, ada. Kalian kalau mau searching juga boleh, nanti dibahas di kuliah. Tapi itu advance. Oke, waktunya habis. Ada pertanyaan lagi, satu menit. Oh, sorry Hazim, ada nanya kelewat tadi, satu pertanyaan. Ini saya open juga ke yang lain. Kira-kira kalau IP versi 6, ada NAT-nya juga nggak. Ada yang bisa jawab nggak? Tebak aja. NAT ini kan works buat IP versi 4 ya. Kalau IP versi 6, ada NAT-nya juga nggak? Mungkin, tapi karena belum hijrah juga kan ke IPv6. Betul sekali, karena buat apa ada NAT, toh alamatnya masih sangat banyak. Mungkin so far jawabannya, mungkin nanti kalau udah habis. Tapi saya nggak tahu 2 pangkat 128 itu berapa ya? Banyak banget gitu kan, jadi. Ya, begitulah, kira-kira. Oke, ini ada pertanyaan dari Heikal. Penting, penting, penting nih. Apabila komputer 110.001 ingin mengirim paket ke 10.002 lewat NAT atau nggak? Pertanyaan buat semua juga nih. Kalau dari sini mau ke sini, lewat NAT juga nggak? Yes, nggak perlu ya. Karena masih dalam satu subnet, yaudah, nggak ada masalah. Langsung dikirim aja, tujuannya 10.002. Nyampe, insya Allah. Nggak harus lewat NAT. Nggak harus lewat router. Begitu kira-kira konsep NAT ini sangat penting sekali, sehingga keluar di UTS. Kalau nggak penting, nggak akan keluar di UTS. Dan keluar lagi di tugas 4. Dan keluar lagi di hands-on 3. Ini penting sih. Nanti, kalau abis ini kalian ngambil kuliah cloud computing, komputasi awan, sama Parizal. Keluar lagi topik tentang. Sangat penting. Ini sebelum saya tutup ya. Maaf ini udah lewat 2 menit, tapi minta izin 1-2 menit lagi. Kasus UTS. Kalian develop web server. Web server-nya di belakang NAT. Ini di sini ada web server. Web server-nya di belakang NAT. Ketika kalian kirim request. Ke web server ini, web server ya. Apakah request-nya 10.0.0.1.80 Atau 138.76.29.7.80 Yang 1 atau yang 2. Kalau ada web server di belakang NAT. Dan dia dapat IP. Ini persis sama kalian deploy web server di GCTL. Ini yang dipakaikan. Dan ini memerlukan konfigurasi tambahan. Yang disebut sebagai gateway. Harus dikonfigurasi. Bahwa setiap kali ada request ke 138.76.29.7.80 Mesti di forward ke IP private-nya web server yang sesuai. Tapi itu intinya sih NAT-NAT juga sih. Jadi ini sangat penting dalam kuliahnya. Mudah-mudahan make sense logikanya. Detail teknis konfigurasinya. Jadi gimana Pak cara mengkonfigurasinya? Itu nanti di A03 dan A04. Itu ya. Enggak di Eko A04. Benar ya A04. A04. Tidak di kelas. Kelas kita konsep aja. Detail teknis konfigurasi dan sebagainya. Di tugas dan hands-on. Itulah kenapa ada tugas dan kenapa ada hands-on. Terlewat Rizki. Cara tahu gateway untuk dynamic IP tadi. Kapan Pak? Enggak diajangin di sini. Tidak diajangin di Jarkom. Ambil distributed system sama komputasi awan. Habis lulus Jarkom biar tahu lebih detail. Memang enggak dibahas. Rizki, topik itu ad-run. Atau TA sama saya nanti. TA sama saya isinya begini-begini. Yang namanya juga Dresen Jarkom. Itu dulu. Udah lewat 5 menit. Mohon maaf. Ada materi yang belum saya bahas. Kalian lihat sendiri di slide-nya. Ada juga topik lagi yang belum dibahas. Minggu depan lah saya bahas ya. Karena minggu depan masih sama saya. Oke. Saya stop recording-nya dulu. Selamat menikmati.